Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial saya Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Aplikasi pembuat jadwal Dengan menggunakan Aplikasi timetable Dan dalam video ini akan saya bahas Materinya yaitu Mengatur jadwal yang Menggunakan wtode shift Ada shift pagi ada shift siang Ya biasanya Untuk pembuatan jadwal Itu kalau misalkan sekolahnya Dari jam 1 sampai jam Ke 8 misalkan Atau sampai jam ke 10 pagi semua Itu kan gampang nah sekarang gimana Cara menyating supaya nanti Ada kelas pagi ada Kelas siang atau sore ya Ada shift pagi ada shift sore Terus nanti Ada lagi tambahan Karena Ada jadwal shift pagi dan shift siang Maka otomatis untuk gurunya Itu juga nanti disetting supaya Jangan sampai nanti Mengajar di pagi dan siang sekaligus Jadi nanti Kalau misalkan guru A Mengajar pagi ya pagi saja Mengajar sore ya sore saja Jadi nanti tidak ada Sampai nanti ada guru Dari pagi sampai sore Itu mengajar di hari yang sama Padahal cuma beberapa jam saja Oke sekarang saya coba Buatkan langkah-langkah tutorialnya Silahkan bisa disimak Oke sekarang saya coba buka dulu File jadwal saya sebelumnya Ini saya sudah membuat Jadwal Ini contohnya seperti ini Ini ada 6 kelas Ada 6 kelas Dan 6 hari ya Ada Senin Selasa Rabu Kamis Dan Kamis Jumat Jam 1 ya Ada 6 hari Terus ada 6 kelas Terus ini Jadwalnya itu shiftnya Shift pagi semua Maksudnya 1 shift saja Jadi dari jam ke 1 Sampai jam ke 9 Ini juga jam ke 1 Sampai jam ke 9 Semuanya sama Berarti cuma 1 shift Nah sekarang cara merubah Menjadi 2 shift Kalau 2 shift Berarti 2 kali Di sini Untuk 1 shiftnya ada 9 jam Berarti 2 kali 9 Jadi jumlahnya ada 18 jam Dalam 1 harinya Nah untuk mengubah Dari 9 jam menjadi 18 jam 1 harinya Kita bisa masuk ke Menu main Yang ini Menu main Terus di Tombol sekolah Yang ini Diklik saja Lalu nanti Di bagian bawah Yang jumlah jam Pelajaran maksimal Perharinya Ini diganti Yang tadinya Sebelumnya 1 shift itu 9 jam Dilubah menjadi 2 shift Berarti 2 Kalikan 9 Sama dengan 18 jam Nah silahkan Bisa diganti Ini 9 Dikanti menjadi 18 Berarti 9 Kalikan 2 ya 18 Kalau ada peringatan Seperti ini Di yes saja Karena perubahan Dari 9 ke 18 Di yes saja Kalau sudah oke Nah seperti ini Jadi nanti Jumlah total jamnya Satu harinya Ada jam ke 1 Sampai jam Ke 18 Semuanya pun sama Ya Semuanya sama Seperti ini Oke kemudian Sekarang cara membagi Kelas shift pagi Dan kelas shift siang Misalkan disini Ada 6 kelas 6 kelas ini Ada A Ada B Ya Kelas 7 7 A 7 B Kelas 8 8 A Dan 8 B Kelas 9 9 A Dan 9 B Nah sekarang Saya ganti Yang 7 A Yang ada kelas A Ini masuk pagi Yang B Itu masuk sore Nah gimana caranya Kita bisa masuk ke bagian Ini menu main Menu main ya Terus kelas Nah kelas disini Nanti ada Waktu disini ya Kolom waktu Waktu kosongnya Kita setting Jadi Kelas 7 A 8 A Dan 9 A Itu masuk pagi Lalu 7 B 8 B Dan 9 B Masuk sore Atau siang Sip siang Nah caranya adalah Seperti ini Yang 7 A Yang 7 A Ini Diklik Lalu Pilih Waktu kosong Ini Lalu kita Hapus Atau kita silang Karena 7 A Tadi kita menginginkan Supaya Berangkatnya Sip pagi Atau Sip pertama Maka Sip siangnya Kita silang Jadi dari jam ke 10 Sampai jam ke 18 Kita silang semuanya Dengan cara Klik Angka 10 nya Dua kali Satu Dua Nah sampai semuanya Tersilang Semua ini ya Kolom jam ke 10 Nah jam ke 11 12 sampai ke 12 Juga sama Kliknya dua kali Nah supaya nanti Tersilang semua Ini nanti Artinya adalah Untuk kelas 7 A Itu masuknya Cuma dari jam Ke 1 Sampai jam ke 9 Saja Jam ke 10 Sampai ke 18 Tidak muncul Atau tidak mungkin ada Jadwal pelajarannya Nah untuk yang lain Untuk yang jam ke 1 Sampai 9 Boleh dibuka saja Tidak apa-apa Kayak gini Kecuali hari Jumat Karena hari Jumat itu Sampai jam ke 6 Kalau sudah Oke Jadi Kelas 7 A Itu tadi Masuknya Adalah dari jam ke 1 Sampai jam ke 9 Saja Untuk jam ke 10 Dan jam ke 18 Itu tidak ada pelajaran Terus Untuk Kelas 8 A Dan kelas 9 A Juga sama Dengan cara Dengan settingan yang sama Dengan 7 A Kita bisa meng-copy settingan Dari 7 A Ketuk ke 8 A dan 9 A Dengan cara Kayak tadi Klik 7 A nya Terus waktu kosong Lalu kita klik set semua Nah sini Terus kita pilih 8 A dan 9 A Kalau sudah oke Maka otomatis 8 A dan 9 A Menyesuaikan dengan 7 A Terus kemudian Yang 7 B 8 B Dan 9 B Ini masuk Siang Atau sore Sip sore ya Maka Untuk jam paginya Kita silang Dengan cara Klik dulu 7 B nya Lalu klik Waktu kosong Nah disini Nanti untuk 7 B Itu masuknya Adalah masuk siang Sehingga nanti Yang boleh diisi Adalah Jam ke 10 Sampai jam ke 18 Maka Jam ke 1 Sampai jam ke 9 Kita tutup Dengan Dengan syarat Diklik Angka 2 Angka 1 Dan seterusnya ya Kliknya 2 kali Sampai tersilang semua Nah seperti ini Sampai tersilang semua Dari jam 1 Sampai jam ke 9 Berarti ini artinya adalah Untuk 7 B Itu masuk Siang Jam ke 10 Sampai jam ke 18 Saja Atau sip kedua ya Nah untuk 8 B Dan 9 B Itu settingannya Sama dengan 7 B Maka kita bisa Mengkopikan langsung Settingannya Dari 7 B Ke 8 B Dan 9 B Dengan cara Klik 7 B nya Diklik Terus waktu kosong Terus set semua Yang ini Terus kita klik 8 B Dan 9 B Kalau sudah oke Maka otomatis 8 B Dan 9 B Sama dengan 7 B Nah sehingga Kalau sudah seperti ini Berarti 7 A 8 A Dan 9 A Itu masuk pagi 7 B 8 B Dan 9 B Itu masuk siang Kalau sudah Ditutup dulu Lalu kita Generate lagi Kita buat jadwal Buru Kita lihat Nanti hasilnya Seperti apa Oke Ini tadi sudah Disetting Untuk Sip pagi Dan sip siangnya Sekarang 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 Generate Lagi Saya Buat Jadwal Baru Lagi Dengan cara Ini Yang tombol Warna Merah Jadwal Baru Diklik Terus Ini pakai Normal saja Terus Start Time Table Generation Diklik Generate Nah Otomatis Nanti Hasilnya Muncul Seperti ini Ini kalau Misalkan Tidak ada Error Berarti 0 ini Semuanya 0 Ini berarti Sukses Berhasil Nah ini Kita bisa Lihat 7 A Itu masuknya Jam 1 Sampai jam Ke 7 Saja Maksimal Jam 9 Terus 7 B Ini Siang Masuknya Siang Ini 7 A Pagi 8 A Pagi 8 B Siang 9 A Pagi 9 B Siang Ini kan Berarti Sudah Sesuai Ada Pagi Ada Siang Semuanya Sama Ada Pagi Ada Siang Kita Bisa Lihat Disini Ini Kelas 7 A Ini Saya Preview Dulu Berdasarkan Kelas Ini 7 A Ini Masuk Pagi Berarti Jam Pagi Semua Ini Maksimal Nya Jam Ke 9 Jam Ke 1 Sampai Jam Ke 9 Jika Kita Next Ini 8 B 8 B Masuknya Sip Siang Berarti Jadwal Di Jam Paginya Tidak Ada Terus Kita Next Lagi Ini 8 A Berarti Sip Pagi Terus Berikutnya Sip Siang Terus Ini 9 A Adalah Pagi Ini Adalah Sip Siang Seperti Itu Sudah Sip Pagi Dan Sip Siang Seperti Itu Sudah Selesai Cara Merubah Dari Satu Sip Sip Pagi Saja Menjadi Double Sip Atau Sip Pagi Sip Siang Nah Sekarang Kita Coba Lihat Berdasarkan Guru Ngajarnya Atau Guru Mappel Ini Tadi Berdasarkan Kelas Sekarang Saya Lihat Berdasarkan Guru Klik Nah Sini Ada Bapak Dasep Rudi Ada Ibu Reni Ada Yulia Wati Nah Dan Seterusnya Ini Banyak Guru Sekarang Kita Perhatikan Dari Yang pertama Dulu Kita Kalau Kita Perhatikan Ya Dari Jam Ke Satu Sampai Jam Ke Delapan Belas Ini Kan Ada Dua Sip Bapak Dasep Ini Mengajar Di Jam Ke Empat Sampai Jam Ke Enam Di Kelas 7A Nah Dia Ngajar Lagi Untuk Sip Sorenya Jam Ke Sepuluh Sampai Jam Ke Dua Belas Di 7B Nah Kalau Kayak Gini Kan Nanti Mungkin Gurunya Akan Kelelahan Atau Kecapean Karena Dari Sip Sampai Sip Siang Atau Double Sip Ya Itu Ngajar Terus Ini Kalau Misalkan Sedikit Tidak Masalah Tapi Nanti Kalau Misalkan Berurutan Itu Yang Bermasalah Atau Mungkin Jaraknya Terlalu Jauh Jaraknya Terlalu Jauh Misalkan Lagi Ada Yang Nah Ini Contohnya Ibu Rona Agustiana Di Sini Hari Jumat Jumat Jam Ke Satu Sampai Jam Kedua Ini Jam Satu Jam Dua Di Kelas Sembilan A Terus Nanti Sorenya Dia Ngajar Lagi Di Delapan B Nah Ini Kan Jaraknya Jauh Banget Berarti Seharian Di Sekolah Padahal Tengah Tengah Kosong Nah Gimana Caranya Supaya Nanti Satu Guru Kalau Misalkan Di Pagi Ya Pagi Saja Sore Ya Sore Saja Sehingga Nanti Lebih Enak Dalam Mengajarnya Lebih Konsentrasi Karena Tidak Kecapian Menunggu Jam Ngejarnya Nah Sekarang Saya Coba Berikan Caranya Menyetting Supaya Pagi Pagi Saja Sore Saja Sekarang Masuk Ke Bagian Menu Main Yang Ini Main Terus Masuk Ke Bagian Relation Yang Ini Tombol Relation Relasi Kartu Atau Relation Diklik Nanti Munculnya Seperti Ini Ya Terus Kita Masuk Ke Bagian Advanced Menu Advanced Ini Tombol Advanced Diklik Nanti Muncul Seperti Ini Jendelanya Di Bagian Cut Relation Type Kita Pilih Nah Disini Nanti Muncul Pilihannya Banyak Banget Silahkan Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Nah Sekarang Saya Menginginkan Supaya Dalam Satu Hari Itu Seorang Guru Ngajarnya Satu Sip Saja Pagi Ya Pagi Saja Sore Saja Nah Sekarang Settingannya Itu Dengan Cara Memilih Yang Opsi Nomor Satu Ini kan Di belakangnya Ada nomor Nomornya Ini Nah Sekarang Cari Cari Yang Angkanya Nomor Satu Ini Nomor 60 Ini 16 Ini 36 15 Dan Sip Yang Nomor Nomor 1 Nah Seperti Ini Terus Nanti Ada Dua Bagian Ini Ada Dua Bagian Ada 1 Sampai 18 Ini Juga 1 Sampai 18 Nah Kita Setting Yang Bagian Sebelah Kiri Itu Sip Bagi Sebelah Kanan Sip Sore Dengan Cara Yang Sebelah Kiri Jam ke-10 sampai jam ke-18 nya kita hilangkan atau kita buang centangannya ini artinya adalah shift pagi nah ini shift pagi namanya jam ke-1 sampai jam ke-9 nah sekarang yang ini yang sebelah kanannya kita buat atau setting menjadi shift sore dengan cara centangnya dibuang dari jam ke-1 sampai jam ke-9 ya nah ini shift pagi ini shift sore kalau sudah ini shift pagi 10 sore untuk yang lain ini di biarkan saja gak apa-apa karena ini berlaku untuk seluruh guru dan seluruh kelas jadi seluruh guru nanti kalau ngajarnya pagi ya pagi saja sore ya sore saja kalau sudah di oke saja kalau sudah oke nah seperti ini ya settingannya nah ini masih sama seperti tadi ini belum generate atau belum berubah ini masih sama seperti tadi ya yaitu satu guru bisa ngajar shift pagi dan shift siang ini contoh lagi misalkan ini shift pagi bapak sandi suryana jam ke-4 sampai jam ke-6 terus sorenya jam ke-15 ke-16 ini seperti ini ini kan kalau mau ngajar seperti ini kan kayaknya malas ya karena tangan-tangannya ini kosong nunggu sampai sore itu kan kelamaan sekarang ini lagi ini pagi ini sore nah sekarang tadi sudah saya setting di bagian relation untuk yang opsi nomor 1 kalau sudah kita buat jadwal baru lagi yaitu dengan cara klik generate lagi ya yaitu dengan cara klik jadwal baru masih di menu main jadwal baru terus kita generate lagi yang ini klik tombol start time table generation nah setelah ini nanti otomatis seorang guru atau pengajar itu gak mungkin nanti ngajar di shift pagi dan shift sore caranya sekarang kita buktikan ya kita klik tombol generate lagi seperti ini nah otomatis nanti akan terbuka atau terbentuk jadwal baru ini tidak ada error berarti oke sukses kita lihat preview-nya print preview nah disini bapak dasar perudi hari senin cuma ngajar sore shift siang terus selasa dia cuma ngajar shift pagi terus rebuk dia gak ngajar kemis cuma shift pagi jumat cuma shift sore nah ini kan tidak sampur-sampur tidak ada ngajar pagi dan sore ini gak ada kita lihat di guru yang lain ibu Reni Nuraini juga sama ini ini shift pagi ini shift pagi ini shift sore ini shift pagi ini shift sore shift sore ya jadi cuma satu shift saja pagi ya pagi saja sore sore saja tidak ada yang dobel-dobel ini juga sama bapak ibu Yuliawati ini shift pagi ini shift sore shift pagi ini shift sore berarti sukses ya silahkan nanti untuk bapak ibu atau bagian kurikulum yang sedang membuat jadwal kalau misalkan jadwalnya dibuat shift itu berarti seorang guru tidak boleh atau seharusnya atau sebaiknya jangan sampai nanti mengajar di shift pagi dan shift siang shift pagi ya pagi saja siang-siang saja supaya lebih konsentrasi dan bisa untuk mengajar dengan maksimal ya karena tenaganya tidak terbuang sia-sia hanya dengan hanya tadi untuk menunggu dari jam pagi sampai jam sore nah seperti itu ya silahkan bisa dicoba dipraktikan sendiri dan kalau misalkan ada yang masih bingung boleh langsung tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini oke cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati